Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Dalam kesempatan kali ini Kami dari Lentera 45 Akan melakukan podcast Mengenai talk show Atau bincang santai bersama Nah untuk hari ini Topik yang akan dibahas adalah Mengenai buku yang telah ditulis oleh Pak Hermanta Buku ini berjudul Jejak Hati Seorang Kopral Kita akan kupas tuntas buku ini bersama-sama Tapi sebelum itu Perkenalkan nama saya Fidelah Sebagai host dari podcast kali ini Dan saya adalah Seorang pelajar di SMP 45 Yang menduduki kelas 9 SMP Dan disebelah saya Ada Pak Hermanta Sebagai teman dengan kita Pak Hermanta Merupakan salah satu guru Yang mengajar di sekolah ini Dan beliau juga merupakan Seorang penulis Sudah banyak karya yang beliau Ciptakan Seperti cerpen Ataupun puisi Nah Pak Her Bagaimana kabarnya Pak? Ya baik Sehat Sebelum kita bahas buku ini Pak Saya mau tanya sedikit Mengenai Karya-karya yang sudah Bapak buat Dari karya-karya yang Banyak banget Kira-kira Bapak sudah Bikin berapa banyak karya itu Pak? Ya saya hitung itu ada 102 buku 102 buku Ya 102 itu rinciannya Ya dua buku itu solo Dalam arti saya nulis sendiri Tetapi untuk yang selebihnya adalah Bareng-bareng Atau dalam Penulisan itu namanya Antologi ya Baik itu fiksi maupun non-fiksi Berarti itu sudah termasuk cerpen Dan puisinya ya Ya ada cerpen Ada puisi Ada Pokoknya hal-hal yang Intinya adalah Bagaimana dengan Puisi Cerpen Dan sebagainya itu Ya Itu Mencurahkan Apa ya Ide Gagasan dan sebagainya Dari saya itu Ya Banyak sekali ya Permisa Keren banget Boleh kita beri Applaus dulu Kepada Pak Her Oke Oke Pak Ini saya sedang memegang Buku yang telah ditulis oleh Bapak Nah setelah saya baca-baca Buku ini kan bercerita Mengenai Kisah perjuangan Yang memiliki Banyak pelajaran hidup Kira-kira Dari Buku ini Apa sih yang menginspirasi Bapak Untuk membuat bukunya Ya Ya Buku ini Sebenarnya ini Saya tulis itu selama Selama Satu bulan ya Satu bulan Ini sebenarnya Kalau dibilang Fiksi atau non-fiksi Ya kan Ini adalah Cerita non-fiksi Atau Nyata ya Dalam kehidupan Sehari saya Ini sebuah perjalanan saya Kalau dilihat dari judulnya Ini bercerita Di awal itu Cerita tentang aku Inilah aku yang sebenarnya Ya kan ya Kemudian yang kedua Guru killer yang Menginspirasi Ya Kenapa saya pengen jadi guru Karena saya Sebenarnya Tidak mau jadi guru Awalnya itu Ya Yang paling saya takuti Adalah pelajaran matematika Waktu itu Matematika Iya Makanya disebut Setiap Bapak Ibu Guru Yang mengajar matematika Saya sebut dengan Guru killer Karena apa Galat dan sebagainya Tetapi Kok Membuat inspirasi saya Saya pengen jadi guru Seperti beliau itu Ya kan ya Yang berikutnya Elegi Senja untuk Anita Ini sebenarnya menggambarkan Kehidupan saya dulu Waktu jadi pengurus OSIS Ya Waktu jadi pengurus OSIS itu Ternyata Saya menyenangi Sekretaris OSIS Ya kakak kelas saya Waktu itu ya Di SMA Kemudian Ontel tua penuh makna Ya Saya tidak punya motor Tidak punya mobil Karena Jarak dari rumah Ke tempat sekolah Baik SD SMP SMA Maupun juga kuliah Itu saya dengan Lekar dengan Sepeda ontelnya itu Yang Sampai saat ini Masih ada Ya kan ya Itu yang membuat Sejarah saya Bagaimana dengan Ontel tua itu Saya ingin mengikir sejarah Seorang petani kecil Di lering gunung Ya bisa menjadi Seorang sarjana Kemudian Office boy Rasa kopral Ini sebenarnya Bukan cerita saya Itu adalah cerita Dari salah satu Caraka Di 45 Ya Berarti cerita Dari rekan bapak sendiri Rekan saya Ya rekan saya Ini Mungkin Para Anak-anak ya Teman-teman guru Dan sebagainya Pasti tahu Siapa sih Yang diceritakan Di sini Adalah Salah satu Karyawan Di 45 Ya Yang penampilannya Kok kayak Kopral Kayak tentara Tetapi Pegangannya sapu Ya Nah itu Kemudian Seandainya Aku seorang Kepala sekolah Ini sebuah impian Saja Ya kan Sebuah impian Saja Namanya juga Cita-cita Yang pengen Jadi kepala sekolah Yang baik Ya Yang Yang dicintai oleh Bapak ibu guru Yang dicintai oleh Sesuat Dan juga Ya Kalau sudah Enggak jadi Kepala sekolah Itu dikenang Bukan karena Galaknya Tapi karena Kebaikannya Itu loh Yang saya Saya inginkan Itu Kemudian Kepingan hati Di SGPC SGPC itu Singkatan Ini ya Sebenarnya adalah SGPC itu Segopecel 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 itu adalah Sebuah rumah makan Ya itu Di samping Kalau sekarang UNJ ya Untuk negeri Yogyakarta Atau dekat dengan UGM itu Itu sebuah warung Yang Murah Yang meriah Tapi kenyang Untuk kalangan mahasiswa Waktu itu Saya sering ke situ Ya Di dalam SGPC itu Ya Saya menemukan Kenyamanan Kehangatan Bergumpul dengan Teman-teman mahasiswa Jadi SGPCnya Itu jadi semacam Basecamp gitu Pak Basecamp Tapi itu Segopecel Segopecel itu Menunya Ya Nasi sama pecel Itu ya Itu Mungkin sekarang Masih ada itu Di dekat dengan Entah negeri Yogyakarta Waktu itu Ya Kemudian Ketemukan cinta Di depan teller Ini sebenarnya adalah Pada saat Saya pertama kali Menabung di bank terdekat Itu ya Ya Sampai saya Nggak mau pindah Dengan bank yang lain Karena apa Ya Saya kagum dengan tellernya itu Begitu ramah Dan sebagainya Itu ya Kemudian Antara Jogja dan Auckland Ini menceritakan Bagaimana saya Waktu itu Seorang mahasiswa Jurusan bahasa Inggris Yang Apa Sering belajar Kelompok bersama Dengan Seorang mahasiswi Dari Vakulah Sastra Ya Untas Gajah Mada Ya Namanya Mary Ya Mary Tapi dia Sastranya Sastra Indonesia Jadi Saat ini Ya Itu kabar yang Saya terima Dia menjadi Seorang guru Di Auckland Ya Di Auckland Auckland itu dimana ya Australia Ya kan ya Australia Mary Saya belajar Bahasa Inggris Dengan dia Dan dia Belajar bahasa Senggara dengan saya Ya kan ya Sampai kemudian Dia meninggalkan Indonesia Dan juga Saya meninggalkan Jogja Menuju Jakarta Itu Kemudian Keikhlasan Memberiku Membawa Anugrah Ini adalah Sebenarnya adalah Sukaduka Saya menjadi Apa ya Dalam masyarakat itu Menjadi RT Menjadi RT Di sini diceritakan Bagaimana saya Orang muda Tapi yang dituahkan Di Di tengah masyarakat Ya Dengan ikhlas Melayani Ya kan Kalau ada di rumah Selalu Ya Bagaimana di tengah-tengah Masyarakat Saya selalu ada Di situ Yang jelas Melayani dengan Sekendap hati saya Itu Berarti dari Buku Jejak Hati Seorang Kopral ini Full non-fiksi ya Pak Ya Ini cerita-cerita Nyata ya Yang Maksud saya apa Saya ingin menulis di sini Itu Memberikan inspirasi Pada orang lain Itu Oh ternyata Cerita ini Bukan cerita Karangan saya Ya kan ya Dalam hati sini Karangan yang Yang hanya impian Tetapi Kenyataan Perjalanan hidup saya Dari Ya kecil Sampai Ya menjadi Ya kalau di masyarakat Itu orang yang Dituakan dalam masyarakat Itu ya Itu Nah untuk Tokoh-tokohnya Kan tadi Memang Banyak yang Mendominasi Itu dari Figur Bapak sendiri Ya Tapi ada Tambahan-tambahan Dari misalnya Seperti Yang pada Bab Office Boy Rasa Kopral Itu kan dari Orang lain Kemudian ada Sangkutan dengan Teman-teman Bapak Kira-kira Kalau dari Pembuatan tokohnya Ini kan Figur Bapak Tapi Menggunakan Orang lain Apakah Si nama dari Tokoh ini Bapak Kepikiran dari mana sih Jadi biasanya Tokoh-tokoh Dalam buku-buku saya Sebanyak Ya kalau yang Itu kan Seratusan lebih ya Itu biasanya Mengambil Nama-nama siswa ya Nama-nama siswa Dari anak-anak 45 Ya kan ya Pertama Karena Satu Dekat dengan saya Kedua Karena suka pesan Pak Coba nama saya Dicantumkan dalam Cerita pendek itu Ya kan ya Itu Jadi itu Apa Supaya kalau saya Membuka buku Ini anak saya Di 45 dulu Ya kan ya Itu Biar jadi kenangan gitu Jadi kenangan Itu Maksudnya Termasuk juga Kalau saya menulis itu Walaupun ini cerita Orang lain misalnya Tapi saya menggambarkan Tokohnya itu ya Saya Jadi saya Mendalami Menyelami Benar-benar Gitu ya Itu Karena Untuk menulis itu Mengawal itu yang susah Ya kan Begitu Seperti novel saya yang pertama itu Tiga bulan baru selesai Tiga bulan baru selesai itu Ya Itu Seolah-olah Saya yang jadi Tokoh utamanya Walaupun itu orang lain Sebenarnya itu Selanjutnya nih Pak Waktu Nulis buku ini Bapak ada gak sih Hambatannya Ya ada Ya kan ya Satu Kadang-kadang Waktu sibuk ya Tetapi Gini Saya kan sering mengikuti Pelatihan-pelatihan ya Training ya Training bagaimana Menulis ya Termasuk saya juga Sering zoom ya Zoom bareng itu Dengan Saya Sering ikut itu yang Novelis Indonesia ya Itu Bunda Asma Nadia itu ya Bunda Asma Nadia Yang novel-novelnya itu Banyak sekali Divelemkan ya Itu saya mengikuti beliau ya kan Ya bahkan sering zoom ya Dengan penulis-penulis yang lain Itu Kok rasanya saya Males ya Terus kemudian Lewat Pelatihan-pelatihan itu Itu saya termotivasi Yuk menulis Yuk menulis ya Bahkan buku ini Ini Sebenarnya Ini dorongan dari Seorang dosen di Surabaya Ya Bahkan disini editornya itu Dari dosen itu Seorang ibu-ibu yang Melihat saya Kok ini Perlu dibantu Dan saya juga Menyerahkan naskah itu Beberapa buku itu Juga tidak mudah Karena apa Editor itu Bahkan saya Pernah itu Mengatakan Bu saya sudah Nggak mampu lagi Untuk menulis lagi Karena apa Maksudnya saya Harus mengulang Sampai tujuh kali ya Nah Untuk menulis buku itu Diedit Salah Diedit salah Karena apa Saya kan bukan orang Bahasa Indonesia ya Saya bukan ngajar Bahasa Indonesia Lata belakang saya Sebenarnya sastra Inggris ya Cuma di 45 ini Ya dikasih anugerah Ngajar IPS Jadi saya harus kuliah lagi IPS ya Ya Jadi saya harus belajar itu Yang namanya Ejaan yang disempurnakan Dan sebagainya itu Tapi dengan Alhamdulillah Dengan banyak kenalan ya Sekarang Saya nggak mencari lagi Penerbit Tetapi Banyak penerbit Yang menghubungi saya Karena apa Disini ada namanya Kemudian saya juga Sudah termasuk Dalam keluarga besar Beberapa penerbit itu Ya Kalau dibilang Kenapa mereka kenal saya Karena saya tahun 2001 Dikatakan penulis yang paling produktif Ya di penerbit itu Karena Saya nulis tahun 2001 itu 20 buku 20 buku Dalam satu tahun Dalam satu tahun itu Sehingga Waktu itu Dapat hadiah Ya kan Logam mulia Dapat hadiah buku Dapat hadiah duit Dan sebagainya Bahkan Piala menulis puisi Juga ada ya Itu Juara satu Juara dua Itu Dikuti oleh beberapa penulis Dari Ya seluruh Indonesia Sebenarnya itu ya Ya Cuma di 45 itu Khususnya di sekolah kita ini Kenapa Untuk menulis itu Masih Masih belum Ini ya Belum semangat gitu ya Muncul Ada dua buku Disitu tentang 45 Tapi kemudian Berhenti lagi Ya kan ya Nah itu Ini Mari kita gerakan Literasi kita Literasi kan tidak hanya Membaca saja Tapi Bagaimana menulis Ya Bagaimana menulis itu Ya Untuk mencari ide pertama Itu agak susah Contohnya buku yang lain ya Sebagai gambaran Kenapa Saya menulis Aku dan Rinti Kujan Ini ada ceritanya loh Ceritanya Kan kita setiap Bali Selasa Dan Jumat itu kan Tadarus ya Iya Pak Di sekolah kita itu Waktu itu Sudah saya gelar itu Tiker sama Para caraka Tiba-tiba Grimis Hujan Ya Sambil Itu Meresin terpal itu Saya sambil Merenung Apa perlu saya menulis Aku dan Rinti Kujan itu Ini ada ceritanya Ya kan ya Bukan sekedar Ini supaya Ini Ini Gaya remaja Bukan Tapi Pada saat Rinti Kujan pun Saya bisa menulis Gitu ya Pada saat daun Jatuh aja itu Bisa menulis Jadi Sesuatu pun yang sederhana Bisa dimaknai Gitu ya Pak Pada saat misalnya Gitu ya Pada saat saya melihat Anak-anak di kantin itu Itu pun bisa Saya tulis Ya kan ya Ada cerita di ujung kantin Ada itu dalam Cerpen-cerpen saya itu Ya kan Cuma 645 kan Gak pernah melihat Cerita saya itu Karena memang Bukunya gak saya pajang Semuanya Itu Karena Buku-buku saya kan Kalau ditanya Di toko buku kan Ya Kadang-kadang Belum ada Atau gak ada Ya Ya kata penerbitnya Ada yang di Dikirim malah ke Daerah Genting Malaysia itu Itu Berdasarkan dari Sebuah apa Informasi Dari pembaca Pak ternyata Bapak penulis ya Dari mana Saya pernah ke Genting Malaysia Di sana ada Buku Bapak Nah itu Ini kembali lagi nih Pak Mengenai hambatan Kan tadi Bapak memiliki hambatan Seperti Bapak sibuk nih Buat waktu menulisnya Kemudian Dalam berbagai Pengejaan itu Masih ada Kendala ya Karena kan Bapak ini Sastra Inggris Tapi Penulisan Dalam bahasa Indonesia Jadi kurang mendalami Kalau dari Permasalahan-permasalahan itu Bagaimana sih Bapak menghadapinya Ya Saya Karena Di setiap penerbit itu Punya editor ya Jadi di edit ya Ya Yang pernah Tujuh kali Di edit Salah itu Saya mau ulang kembali Kemudian Dari editor itu Mengirimkan Mengirimkan beberapa Panduan Ini loh Cara menulis dialog Ini loh Cara menulis Cerita itu Dan sebagainya Sebelum membuat cerita Itu diajari Membuat outline dulu Ya kan ya Itu garis besarnya Dan sebagainya Jadi Ya Akhirnya Saya menemukan disitu Dan banyak teman ya Saya sering mengikuti Pelatihan-pelatihan Baik itu di kampus Maupun juga Di beberapa penerbit Yang sering menawarkan Ya kan Pelatihan-pelatihan Menulis itu Sehingga Ya walaupun Belum dikatakan benar Tetapi Ya Bisa dinikmatilah Menurut Penerbit begitu Oke Selanjutnya Untuk buku ini Kan tadi Bapak Ada keinginan Untuk menginspirasi Kepada para pembaca Tapi dari buku ini Pesan utamanya itu apa Pak? Ya Pesan utamanya Satu Kalau yang belum nulis Supaya mau nulis ya Yang kedua Ya Yang belum baik Menjadi baik Dalam arti ini Misalnya Bagaimana memberikan Kemanfaatan Kepada Pembaca itu Ya manfaatnya apa? Mungkin dengan Membaca ini Mengugah Misalnya Ada yang memiliki Sikap malas Menjadi rajin Nah itu Karena apa? Dalam biur narasi Saya itu Ya kan? Ini saya bacakan Ini sebuah pesan Ya Untuk Pembaca semuanya Kesuksesan adalah Buah dari usaha kecil Yang diulang-ulang Setiap waktu Dengan penuh kesabaran Dan diringi doa Serta niat yang baik Itu yang Saya selipkan disitu Ya Jadi Bersabar Tapi usaha Dengan doa Dan niat yang baik Itu Jadi Untuk Harapan Bapak nih Secara umum Buat yang Para pembaca ini Memiliki Dorongan gitu ya Pak Untuk Mulai menulis Untuk Mengerti pelajaran Dalam hidup Seperti itu ya Pak Yang terakhir Untuk buku ini Apakah ada penulis Yang Menginspirasi Bapak? Ya Yang menginspirasi saya Ya tadi Bunda Asma Nadia tadi Oh iya Itu Kalau yang penulis-penulis yang lain Saya jarang baca ya Jarang baca Karena Apa Ya Kan itu menyangkut hati ya Dan juga Saya sudah bertatak muka Saya langsung Walaupun dalam dunia maya Di lewat zoom itu Kalau penulis yang lain kan Ya hanya melihat Novelnya Melihat cerita Tapi Saya diskusi Sharing dan sebagainya Itu sudah Merasa Klop gitu loh ya Ada chemistry Istilahnya itu Dari penulis itu Yang menginspirasi Bapak Apakah dari jalan ceritanya Atau Dia Membuat Bapak terpikirkan Oh saya Memiliki keinginan Untuk memberikan inspirasi Kepada orang lain Saya ingin orang lain mendapatkan dorongan Dari karya-karya saya Ya Yang Saya Apa itu Dari Penulis itu Ya ajakan Ayo menulis Kedua adalah Tulisan itu Bermanfaat bagi orang lain Ya kan Ya Itu Bukan Hanya Sekedar Angan-angan Tapi Ya seperti Dalam pesan Dalam Bionarasi saya itu Itu kan Kita menjadi orang yang sukses itu Karena usaha Karena doa Karena niat Dan sebagainya Walaupun disitu juga dengan Kesabaran Gitu Baik cukup untuk Pertanyaan-pertanyaannya Pak Terima kasih Pak Her Atas jawaban dari Pertanyaan-pertanyaan saya Nah penonton sekalian Sedikit kesimpulan Tentang Buku Jejak Hati Seorang Kopral Buku ini Bercerita Mengenai Kisah perjuangan Dari sang penulisnya Yang memiliki Berbagai pelajaran hidup Seperti pesan-pesan moral Nah Berdasarkan sudut pandang penulis Buku ini Dengan adanya buku ini Diharapkan Para pembaca Memiliki dorongan Untuk menulis Serta Para pembaca ini Dapat Mempelajari Atau Melakukan Pelajaran-pelajaran Yang ada dalam Karya-karyanya Bagi yang ingin Membaca buku ini Secara lengkap Bisa kalian Pinjam Di lantera 45 Oh ya Ngomong-ngomong Gak terasa Talk show kali ini Sudah selesai Semoga Yang didapatkan Dapat berguna Untuk kita semua Mohon maaf Apabila ada kesalahan Baik itu perkataan Maupun perbuatan Terima kasih Bagi yang sudah Menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa